musik yeah rindis Bisyen ini bau, ini...innie rindis yang pertama kali ya di Bali di Bali mungkin mungkin bisa di... Thailand ya bulan depat mencoba buka toko oke Oke, kita akan ada 3 round, masing-masing round ada 5 menit Oke, sekarang kita, lu pilih apa ya? Serai bu Ini yang lempar siapa? Gua juga ya Ulang ya, ulang ya Asik, serai bu Ready? Loh, barang Loh, barang Tunggu, tunggu, tunggu Gua sebelum dengerin mereka Beto, gua gak pernah dengerin mereka, gua cuma dengerin nyokap gua Awe, it's on you Eh, mana tuh yang hitungin Udah, 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 udah Yo, soalan lu tuh bikin gua geram Kemarin di Instagram dia bilang Ali jangan males tulis rimah Nanti kalo lu kalah lu marah gak terima Bitch, lu boleh ngasih wejangan Tapi please ke gue jangan Karena semua juga tau Setiap omongan Yang keluar dari ini orang punya kerongkongan Kenapa? Gak kedengeran Ya karena cuma omong kosong Di Rack Battle Mending Al Smith Apa Joe Milian Ya pasti Mereka gak bakal enak buat milihkan Karena semua juga tau Setiap gue di Rack Battle Gak bakal pernah lo milihkan Seperti lo setiap speak ngaco Bikin rima abstrak Berasa Picasso Tapi gak ada yang terpikat Joe Saya kasih pica Joe Dari Joe Milian Sampai muka dia Jadi bentuk nyata lukisan Picasso Ya karena omong cuma bisa bilang Ali pica pica Macam pica cu Gue bos di hadapan buruh Yang sabut nama Milian Macam Gru di hadapan Minian Jadi Joe sudah Joe Rima mo sudah jompo Lo ambil alih Setiap job lo Sendiri gaya jombro Karena lo sok idealis Tapi belum ideal Krisis identitas Gak ada ide Dalam MT punya entitas Makanya setiap detik Dari semua lagu Joe identik Joe itu gak ada isi Walaupun diperes Cari seribu diksi Buat lawan Ali Dia diperes Tapi lawan gue Mau bolak balik MT check MC check Karena gue kebalikannya Santai Gue ini lebih Tyson Gak pake lama Kayak di Lilith Python MC Hama yang berasa diri Lilith gue semprot Baikon Tapi gue mau nanya deh Lo ini jaya kan Yang saking kerennya dulu Tato hiphop Indo Jaya kan Tapi let's know Sekarang kita semua cover Yang Lex Karena skillnya Oh aja ya kan Lagian jaya Lo cuma cocok disini Gara-gara lo punya gaya Sama kaya Papi Jerry pas mau upload Lemot Di lagu flow Berubah-rubah Rupa-rupa syairnya Tapi di battle Lo gue bang Gue masukin ke kuburan Karena dari kemarin Selalu lupa Lupa-lupa-lupa Lupa lagi syairnya Lupa lo tengah-tengah Sedang rimaku brilian Gue OP Di battle setengah-tengah Jomilian Sisa GoPay Baru sampe tangah-tengah Lagu lo gue matiin Karena pancren Lebih murah Dari pajak transaksi GoPay Dulu gue ngefans Sama lo Tapi sekarang Rima yang sakarang Bikin pembawa Sakaratu Nisakarat Yang gak mungkin Di battle ini adalah Sakalah Karena gue produk terbaik Dari anak didik Sakalah Sedang lo curang polusi Otak lo gak berevolusi Lo bentuk tergoblok Dari prik mata Gaya polisi Lo go tembak gas Yang bikin prik mata Lo gak bisa apa Hati lo was-was Terus lo bilang Iya gue terima aja Emang di Rime Face Yang paling prima Itu pasti Ali punya Rima Lahan Apa yang harus Maka buat Rime Face Dihai Ali Smith Ali Smith Mati Setelah Jumil Oke 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 Sekarang giliran Joe You ready Joe? Sampai 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 Yo katanya Nia orang murid sakalah Bikin lirik panjang Kayak makalah Hari ini gue tunjukkan Kenapa lo Sah kalah Itu ada yang terlalu mudah. Banyakan jok lo. Ini orang gajinya, kalau dibeliin... ... ngga akan mampu untuk dapet satu tilkov lo. Penonton ga ga sabar, jangkis lo. Lirik gua udah macam Dep Collector... ... nagih dong. Dengar dan imani lirik gua macam itu. Karir gua mengudara, awan kinton. Karir lu undang tawa macam band team lo. Tolong Hell House, jangan ada yang dapert Tolong pegang tim lo Buar acif lo macam rakit bom Insiden jewek Mariot Tubuhnya berhamburan darah Pulang jangan lupa minum Sangobion Afmid, atas tanggung lo gak punya Asasi, aku sesah sadis Dia punadi satu garis Buat dia mati dengan sadis Lalu aku narsis di depan mayat Kamera merekam ayat yang ku pakai untuk saya Penonton jadi saksi, ku jelaskan konsep Marxis Dia sifat konsumerisme dan aku industri kapitalis Dia ku berdaya sampai mabuk ke payang Dan tak berdaya, lalu darahnya ku sedot habis Rasa darahnya seperti sifatnya Anak manis, anak mami pulang sana Nanti anda nangis, pulang nonton Telet habis atau shark Atau baby shark Karena disini tempatnya para shark Bukan anak gadis Bukan ini dominasi fasis Bukan ini dominasi fasis Kelubrikasi laring, suara nyaring ku bagai taring Tancap kau punya layar samping Bagai ku serigala dan dia kambing Aku golf, kita tak sebanding Membuatku bertanya, mengapa kita bertanding Diskografinya begitu langsing Diantara pencipta album hebat, namanya begitu asing Jilat CD ku, pasti terasa asing Hasil kerja keras, keringat ngucur deras Tulang ku banting Sedang dirimu, cuma di battle banyak aksi Soal musikalitas, dia kadang ngerti Dia ini, musisi musiman yang datang dan pergi bagai musim berganti Aksiku malam ini perlu digarisbawahi Karena dengan mudah, Al Smith berhasil kuatasi Mendapat begitu banyak tekanan, dia pulang lalu halak kiri Itu pasti Begini jadinya kalau otak terbelakang coba maju ke depan Macam tak tahu mengantri Gila? Gila musik Ja Jaja 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 Raman, raman. Raman, raman. Raman, raman. Raman, raman. Round 2. Ali Smith. Keren ya? Yom ya? Ceren. Cuman nih orang pintar. Buktinya kemarin gue dengar dia bilang, buat kejar Ali di acara papi ntar gue ga bakal sampe-sampe. Jadi gue harus ke orang pintar minta jampe-jampe. Karena tanpa bantuan magis kayak battle sama tuan gue bakal berakhir. Tragis. Gara-gara Ali pasti kasih punchline Hulk segede tangan Hulk. Pasti masuk, terbukti tiga battle sebelumnya ga ada yang bisa tahan tu. Jomil terlalu lama di bawah tanah sekarang anta hantu. Jelas inilah hanku. Kenapa betul? Karena Habib sudah resmi menjadi pembasmi hal tahayul. Lima yang sam-masak bikin jomil jadi sam-sak. Setiap battle gue kasih punchline paling ampuh. Semua lawan gue tau mereka tak mampu dan pasti mampus. Cuma gengsi buat minta ampuh. Makanya gue konsisten. Kasih lima presisten. Yang tusuk lawan bak pukulan-unggulan pas di tulang rusuk. Gak bisa nafas karir mereka busuk. Semua lawan gue punya reputasi. Habis gue amputasi. Karena dog is the definition of my bar is. Tak ada hope di setiap lawan punya baris. Jadi lo stop the bar persona. Pas lo adu bar sama dena aja kalah persona. Lo personifikasi pedang dalam perang punya zona. Di atas panggung buat lawan tegang diranjang puaskan nona. Itu cara dia flexing. Dia cuma bisa flexing narkoba sama hubungan intim. Sebab di dunia nyata apapun yang dia coba dia cuma bisa jadi beban diktim. Jadi gue gak takut sama lo. Gue cuma takut berhadapan dengan Yamaha. Lawan masin bututnya gue balat dengan rimasa makin di depan gaya Yamaha. Mulak balik sidik cara gue main diksi selidiki. Gimana caranya Ali bisa buluh lawan tanpa terlacak sidik jari. Dan bikin banyak penonton adiksi. Sini gue kasih tau gue lebih sakti dari dukun. Gue bikin setiap lawan mau ucap huruf mati kayak tanda sukun. Gak ngerti? Makanya ngaji. Lagian lo udah dikelahkan tuan lawan gue malah berani. Sakasih mati ngapu mikrofon gaya puan maharani. Gue udah kalahin 3 orang. Bitch I am 3. Jadi lo jangan ngaku mentari. Tapi masih stres karima teri. Kayak Capres yang udah kalah tapi malah menjabat jadi menteri. Jadi guys gue tentur ke kepala rapper yang kasusnya lebih banyak dari lawan Pak Anies. Pas mau jadi gubernur. Jadi lo jangan berharap dapet ganjaran. Lo cuma rapper yang karirnya terganjal dan tersungkur gara-gara ganja. Yang disini gue ngusur gaya Pak Ganjal. Ngerti joblo on? Contestan itu cuma calon. Sedangkan sejak Z punya insiden. Skena rap battle itu alas yang ganja. That's how you support the best rhyme. It's time. Ya lah. Panas ya yang panas. Defense sad, blah.. Gue harus taruh pipai sampai disini ya. Jum妳 ready jom? Made James, do realised. sama you. Go. Click, 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 click. Aman ya.. Aman, oke. Nih orang uji-muji gue, bilang gue keren, bilang gue tahayur. Men, gue rayu, satu cewek, langsung mereka bilang ayu. Terus bukan. Dia diranjang, aslinya di atas panggung, dia sosok keras di atas ranjang, gaya kemayu. Batangnya gak pernah bisa keras kayak kayu. Men, gak usah ngomongin materi. Gue punya mobil Suzuki, udah gue DP 27 juta, daftar atas nama istri. Lo hidup bahkan gak bisa mandiri. Masih dibayarin uang dari papi, mami. Oke. Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Mic, mic, mic. Mic, mic, mic. Cek, cek, cek. Yo. Lawan rapper zona degradasi. Flow-nya udah macam deklamasi. Minim eksplorasi, tak ada inovasi. Tanpa identitas, tak dapat dikenali. Korban detonasi. Telepon papi, ini orang masuk hellhouse, ngasih berapa donasi. Apa mungkin ada proses negosiasi? Karena gue gak ngerti, masih. Setelah Maria Zwingkel, line-up berikutnya. Mbak Lesti. Karena performancenya langsung kebanting. Oh, gue tau. Di hellhouse, dia cuma jadi dekorasi. Tambahan postingan Instagram hellhouse. Perbanyak aktifasi. Dikasih abang-abang microphone mati. Baking vokal di PMP. Habis dikasih microphone mati. Disuruh abang-abang antar nasi. Antar kru jadi driver taksi. Antar kru bukan rahasia lagi. Lagu Ndasmu terinspirasi. Dari tingkah laku Al-Smith. Belaga belgi, belaga asik. Berharap Bang Alex kasih video gratis. Masuk hellhouse itu langkah taktis. Lirik soal gitatif. Kritik, tapi pasif. Suka banget ngumpulin hal negatif dari orang asing udah macam fakir. Jelas aja, karena ternyata hidupnya gak narik. Kayak angkot parkir. Lirik lu penuh satir. Berapi-api siap jadi martir. Dalam hip-hop baginya uang urutan terakhir. Soal ekonomi dia tak pernah khawatir. Karena jelas aja, orang tuanya tajir. Bangsat, gulung dia dalam papir. Bakar hidup-hidup. Oper ke semua, jangan ada yang parkir. Angkat gelas bir, minum sampai habis. Hajar dia punya muka sampai terdeformasi. Buat dia terjatuh dan hibernasi. Padannya kaku dan macam ikan asin. Oleskan sambal terasi, makin serasi. Semua dapat invitasi to konsumsi. Niemci klasi. Di saat gue sibuk bikin album klasik. Lu cuma bikin single basi. Setelah selesai dan didengar, ternyata benar. Albumnya kurang materi. Ngomong-ngomongin ke gue soal materi. Lu belaga kakak, ini materi. Lu bisa bertanding hip-hop hanya karena orang tua punya materi. Time. Minum dua. Minum dua. Pegorokan sih parah nih. Oke, Ali. Lantri. Lu go, lantri. Yeah. Go. Kakek gue selalu lempar syair sebelum tempur. Bikin lawan kocar kacir habis kita gempur. Gak ada yang berhasil battle lawan gue dan win. Itu adalah bukti evolusi Darwin. Karena setiap lawan gue pasti kualat. Gue punya energi sama dengan skill real MC Quadrat. Gak setara kita punya brain karena gue NMC yang stand depan gue pake rumus N-Stain. Gue ini Alpha. Urusan main rima juga di sound. Gue bawa cahaya ke skena yang gelap bak Thomas Alpha Edison. Walauan gue tumpas. Karena gue ini Alpha. Urusan main rima juga di sound. Gue bawa cahaya ke skena yang gelap bak Thomas Alpha Edison. Otak gue punya neuron. Racik lima rumi. Tuk tarikan siam berasa tinggi balik ke bumi kayak teori Isaac Newton. Lirik yang diolah, saking jeleknya bisa bikin bubar pesta. Lirik gue selesaikan masalah dunia kayak listrik Nikola Tesla. Jadi di Bandung gue di Malo tuh jelek loh. Tapi kok IPD? Gue bunuh disini loh korban keempat. Gue udah chain killer kalau di PB. Di tau lo liat loh sekarang dia nyesel dulu gak minum pil KB. Gue punya lirik lebih saintifik walaupun dia yang dikuliahin di ITB. Jadi lo jangan berharap harapan menang lawan jabuan condet terwujud. Lo punya CEO kelakuan juga wujud. Itu sama kayak monyet kubut. Lo tulis mirik sampe benda bulet mimigre. Di line pass Ali bak rakyat Bali lo cuma bulet imigran. Tangan gue di atas pena itu semena-mena kayak pendatang di pulau Dewata. Jadi mas ribut kali gue lo tantang. Lo gak bakal menang karena disini gue dewanya. Berdarah setan Pol mulut rapper yang aku sering ngeboti dan udah ketang ke Pak Pol. Padahal semalam mabuk cuma dikasih Panadol. Tapi ya emang iya. Yang jaya wijaya bisa ya cuma get high. Makanya di line pass kiranya ketai. Sibuk ngeboti tergelam dalam dimensi 2D kayak bokep hentai. Berharap hidupnya kayak rhyme pass. Rima yang bayar. Nyatanya kebalikannya. Karirnya dimakan rayap. Hidupnya ambiar karena terlalu banyak raka. Saat lirik estetis gue udah dikaji jadi tesis. Dia sibuk cari gaji buat beli sintetis. Adi jaya nababan. Rapper skill biasa aja. Yang nambah beban Papi Geri. Karena main yang gak rapi. Kita semua harus pikirin cara dia dikeri. Lo nerikan itu bagus cuma gara-gara balas budi. Tapi awannya juga Papi ngomong urus. Orang saking jeleknya 2 battle sebelumnya kita bayar. Lo gak sudi. Jadi lo berharap pas gue denger sabar lo kemarin gue sedia. Enggak lah. Itu bahan buat gue hancurin karir lo yang gak bakal balik kesedia kalah. Lo datang disini battle lawan gue sama aja lo udah bersedia kalah. Tapi udahlah. Fuck this competition. I'm already the champion. Siapa yang lo pikir bisa bikin gue kalah? Inka. Lah gue alpha. Dia beta urusan main alfabet. Jadi coba lo pikir pake alfabet. Setelah gue abis ini orang yang berinisial G. Yang abis ini ya pasti kalah. That's how you supposed to make it right. It's time. Fire. 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 Yo. Check, check. Oke gua anak ITB pertambangan sesuatu yang bahkan gak akan pernah ada di dalam lu punya angan-angan. Dari tadi antum ngomongin fisika dasar gak yang ngerib gua udah macem mekanika kuantum. Check. Oke. Men hidup lu penuh omong kosong Isi lirik lu seperti lutut lu Kopok Mendengarkanmu di siang hari bikin mengantuk Macam puasa di siang bolong Dan baru jenang dia punya lagu Setengah lagu gua udah minta tolong Matikan itu lagu atau dengar disana dibawa gorong-gorong Kalau lagunya diputar di radio Bikin tidur supir tronton Supirnya tabrak badan Al Smith hingga bolong Kakinya putus dan masuk ke kolong Al Smith yang kalian tonton Menurut gogong punya finish yang aneh Suka pake kostum pocong Lalu ditusun dari bokong sama omong Gigi ompong suka jualan lontong Saking besarnya lubang pantarnya Bisa dipake gajah untuk tropong Lubang pantarnya lebih besar Daripada anjing yang menggonggong Saking besarnya bisa masuk bareng-bareng Toko klontong Saking besarnya bisa dipake untuk markas Voltron Men mohon lu bro Tunggu tak terinspirasi Gua coba cari informasi namun tak dapat fakta berarti Dia seorang battle rapper yang gemar berlatih Hanya demi tampil seperti badut yang terampil Padahal karir musiknya tak pernah seserius candil Gua bisa ringkat hidupnya seperti ini Menunggu Tuhan memanggil Dia menyibukkan diri membuat lagu tema Remaja ababil dari keluarga tidak stabil Genap berumar 17 tahun Dia mulai menunjukkan hal ganjir Pikirannya penuh Pikiran-pikiran imajiner Dan suka banget ngomongin hal real Padahal aslinya dia spoiled child Macam Kylie Hidup lu tuh sia-sia Kalau kata high real Dua tananku udah macam piston Pukul dia bolak-balik Badminton bikin dia gemetaran Karena sarannya gak sinkron Macam Parkinson Aku kampiun naik podium Liriku getarkan stadium Liriku bahkan gak laku dijual murah Di depan stasiun sentium Suka banget baga keras Macam orang kanjung priuk Padahal mentalnya gak pernah Sekeras-kerak priuk Men gua denger rap sampe belgium Lu masih ngerap dibayar pake kata Thank you Serius rap lu not very good Kalau mau bawain disona di ujung teribun Di antara beribu orang bajibun Sambil pala lu dililit selimut Jangan sampe terdengar makhluk hidup Karena kalau terdengar bikin kulit pantat Jadi keriput That's how you're supposed to make up a RUN BIRST STYLE Alright 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 You're gonna hold up how you sign this You're gonna hold up how you sign this You're gonna hold up how you sign this